Alami kecelakaan goib di MotoGP Amerika Serikat 2023, Francesco Bagnaya ngamuk. Pembalap tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaya, emosi bukan main, usai mengalami kecelakaan goib di MotoGP Amerika Serikat 2023. Disebut kecelakaan goib karena Bagnaya sendiri tidak mengetahui apa penyebab dirinya. Sampai mengalami insiden hingga tak bisa melanjutkan balapan tersebut. Balapan di Circuit of the Americas atau COTA pada Senin 17 April 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Tidak berakhir manis untuk Bagnaya. Padahal mengawali race dengan sangat api. Bagnaya terlihat begitu kuat hingga dapat memimpin balapan dengan nyaman. Ada jarak sekitar 2 detik lebih dengan alexrin LCR Honda yang kali itu berada di posisi kedua. Bagnaya tetap mendapatkan tekanan sama sekali dan dapat dengan santai menjaga laju motornya agar tetap konsisten. Akan tetapi petaka datang di lap ke-8. Ledar yang akrab di Sapa Peko itu kehilangan keseimbangan hingga terjatuh di tikungan kedua. Bagnaya lantas terlihat mengamuk usai bangun dari kecelakaan itu. Hal itu wajar sebab Bagnaya kehilangan 25 poin yang amat berharga karena melepaskan posisi pertamanya. Melihat kondisi itu, Bagnaya amat emosi. Dia merasa kecelakaan itu bukan salahnya karena dirinya merasa tidak ada yang salah. Bagnaya pun berharap tim Ducati bisa mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan dirinya bisa kecelakaan di COTA. Sejauh ini kecurigaan Bagnaya adalah stabilitas Ducati yang begitu luar biasa justru berdampak menutupi kemampuannya. Untuk merasakan ketika Bagn berada pada batasnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sebenarnya saya tidak tahu berapa putaran yang saya lakukan akhir pekan ini. Mungkin 80, mungkin 100. Saya terus mendorong, mengendalikan, memahami. Dan kemudian dalam balapan saat saya memegang kendali penuh, saya kecelakaan. Ujar Bagnaya mengutip dari Kres Senin 17 April 2023. Alex Rins akhirnya kembali berhasil membuktikan diri bahwa ia merupakan pawang COTA sekaligus harapan baru Honda. Usai menjuarai MotoGP Americas 2023. Ada fakta unik di balik kemenangannya. Kemenangan Rins mulai tercium sejak awal lap balapan utama yang berkulir pada minggu 16 April 2023 waktu setempat. Pembalap LCR Honda itu seolah kembali menunjukkan bahwa ia sangat mampu untuk menaklukkan Circuit of the Americas. Atau COTA Austin, Texas, Amerika Serikat. Uniknya kemenangan pembalap Honda tersebut. Dirayakan dengan Alex Rins yang membotake para krunya di dalam redog menggunakan mesin cukur. Terima kasih. Terima kasih.